Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surga dan neraka adalah tempat-tempat yang dijanjikan oleh Allah Untuk hamba-hambanya Dua tempat tersebut akan dihuni oleh manusia Sesuai dengan amal dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apakah penghuni surga masih bisa bercakap-cakap dengan penghuni neraka? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-A'raf ayat 44 Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka Sesungguhnya kami dengan sebenarnya Telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya Apa yang Tuhan kamu menjanjikannya kepada mu Mereka menjawab Betul Kemudian seorang penyeru Malaikat mengumumkan diantara kedua golongan itu Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim Berdasarkan ayat tersebut Maka penghuni surga bisa bercakap-cakap dengan penghuni neraka Namun di satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Bahwa penghuni neraka itu tidak mampu mendengar apa-apa Mereka merintih di dalam api Dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar Quran Surah Al-Anbiya ayat 100 Lalu apakah sebenarnya mereka mampu bercakap-cakap Seperti maksud ayat pertama Atau tidak seperti makna ayat kedua Ayat Al-Quran tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Surah Al-Fusilat ayat 41 dan 42 Dan Surah An-Nisa ayat 82 Syekh Ali Jum'ah ulama terkemuka dari Mesir Memberikan penjelasan terkait hal ini Yakni menurut beliau Dua ayat tersebut sangatlah tidak bertentangan Melainkan penduduk neraka Bisa mendengar di satu tempat atau waktu Dan kadangkala tidak dapat mendengar di tempat yang lain Tergantung kondisi yang berbeda Kadangkala mereka dikumpulkan dalam keadaan tuli Dan buta dengan tambahan azab untuk mereka Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat Atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka Quran Surah Al-Isra ayat 79 Dan kadang juga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan mereka para penghuni neraka Kesempatan dapat mendengar dan menjawab seruan Dari para penghuni surga Dan kadang mereka berada di dalam peti yang terbuat dari api Hal ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bayhaqi Yang menukil perkataan Ibn Mas'ud sebagai berikut Ketika orang itu kekal di dalam neraka Maka mereka ditempatkan di dalam peti dari api Yang di dalamnya terdapat paku-paku Kemudian peti-peti itu ditempatkan lagi di dalam peti-peti di neraka Kemudian peti-peti tersebut ditempatkan lagi di dalam peti-peti dari api Lalu mereka dilemparkan ke dalam paling bawahnya neraka jahim Maka mereka pun tidak melihat seorangpun yang diazab di dalam neraka Kecuali mereka Lalu Ibn Mas'ud membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar Quran Surah Al-Anbiya ayat 100 Oleh karena itu Karena mereka berada di dalam peti yang berisi penghuni neraka saja Maka mereka pun tidak dapat mendengar apapun yang bisa mendatangkan manfaat Mereka hanya mendengar suara azab atau suara malaikat yang mengazab mereka Inilah yang dimaksudkan di dalam Surah Al-Anbiya tersebut Yakni penduduk neraka tidak dapat mendengar apapun Ada kalanya juga mereka tidak dapat mendengar sebagaimana di dalam ayat Al-Anbiya Dikembalikan kepada sesembahan mereka semasa di dunia pun Hal ini sebagaimana pendapat Imam Abu Muslim Al-Asfihani Yakni mereka tidak dapat mendengar jeritan dan aduan penghuni neraka Yang menginginkan pertolongan Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selembahan sesembahan Selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat Dan mereka lalai dari doa mereka Dan apabila manusia dikumpulkan Niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka Dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka Quran Surah Al-Akhaf ayat 5 dan 6 Jadi penghuni neraka dan surga bisa bercakap-cakap dan saling menjawab di satu waktu Namun di satu waktu mereka tidak mampu mendengar apapun Kecuali suara azab mereka Atau suara malaikat yang mengazab mereka Hal ini dikarenakan mereka berada di peti khusus penghuni neraka Sehingga antara dua firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Di atas Al-A'rab dan surah Al-Ambiyah tidak saling bertentangan Wallahu'alam bisawab